Selasa pagi bertempat di Mako Damkar, Posko Gugus Penanganan COVID-19 Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarifasya yang juga Ketua Gugus Tugas Kota Jambi, memimpin apel gelar pasukan dalam rangka persiapan dan pengawasan relaksasi aktivitas kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan di Kota Jambi. Apel ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kepala OPD, Unsur Forkopimda Kota Jambi, serta Camat Sekota Jambi. Wali Kota Fasya mengatakan relaksasi yang akan diterapkan merupakan sebuah kelonggaran untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, di mana kegiatan usaha, sosial, dan kemasyarakatan akan diizinkan buka kembali dengan beberapa syarat tertentu, mulai dari tempat hiburan karaoke, bioskop, tempat bermain anak, warnet, dan lainnya. Serta kegiatan sosial seperti membuka kembali pencatatan pernikahan di kantor KUA. Untuk usaha ekonomi akan dibuka setelah mengajukan relaksasi dan melalui berbagai tahapan dan syarat. Wali Kota Fasya mengatakan pasukan akan dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim sekretariat, tim verifikator, dan tim inspektor. Tugas tim sekretariat mengurus administrasi. Tim verifikator adalah tim yang memverifikasi tempat usaha apakah telah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Jika telah diterapkan, maka tim verifikator akan memberikan surat rekomendasi relaksasi. Selanjutnya akan ada inspeksi oleh PIN inspektor untuk memastikan penerapan aturan dan protokol kesehatan tersebut. Apel gabungan tadi belangkotakan jajaran pemerintah Kota Jambi dan TNI Polri yang bertugas nanti dibagi dalam tiga grup, yaitu grup yang bertugas di sekretariat, yang sifatnya nanti menerima usulan-usulan untuk kegiatan-kegiatan usaha. Kemudian juga ada tim verifikator yang akan melakukan verifikasi setiap tempat usaha apakah sudah menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ada tim inspektor nanti yang akan inspeksi ke tempat usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan.